halo halo sobat temannya kali ini saya berada di dealer Astra Honda Cokro Minoto bersama teman-teman blogger ya Bali Motoblog ini ada beberapa Oke ini dia si Eko namanya EPPW channel lagi nge-review Honda Scoopy kita bisa lihat dia lagi nge-review EPPW channel nah ini si Bro Adit ensiklomotif Oh serius sekali jelasinnya ya Oke kita ini dari Bali Motoblog diundang oleh Astra Bali untuk launching all new Scoopy Oh itu katanya Rodanya bulat ya Rodanya bulat dibilang remnya cakram tuh pakai ngintip mesin lah ya Iya sedangkan ini Om Jomoto Blast dia nggak mau nge-review dulu dan Bro Ega sedangkan ini Om Surya dekat 8000 dia lagi suka pantat Scoopy ya Oh ya cn-nya bagus katanya Oh ini Bro Surya dia nge-review yang warna biru tuh ya nah ini ini Omanic 3835 yang Scoopy warna plastic serius amat itu pijakan pembonceng katanya di baratnya bihan Disin para reviewer otomotif Bali Menurutku tiba-tiba tertinggi ini dari warna juga pemilihannya lumayan bagus, peleknya lumayan keren, terus paduan warnanya itu lumayan pas ya, antara sama cok, sama bodi samping, kanan-kiri. Terus kalau dilihat dimensinya ini lebih panjang, tapi padahal lastinya sama aja, rangkanya baru ya, mungkin itu aja. Oke demikian dari EPPB Channel pendapatnya. Oke kita lanjut dengan Bro Surya dari DK8000. Oke, Bro Surya bagaimana? Pendapatnya ini Om Surya dari DK8000 tentang All New Scoopy ini. All New Scoopy, ini sekarang tampilannya jauh lebih imut, jauh lebih lucu ya dibandingkan sama yang versi Scoopy yang old ya, karena Scoopy yang sekarang sudah otomatis menyandang nama Scoopy yang lama. Tampilannya jauh lebih membulat, terus peleknya juga jadi lebih modern, tampilannya benar-benar fresh banget, terus juga informasi di area dashboardnya, videometernya juga sekarang jauh lebih detail dibandingkan yang lama. Terus perbedaan warnanya juga keren banget, saya suka yang warna merah. Merah. Oke, saya rasa itu aja sih. Terima kasih Om. Lanjut dengan Encyclo Motif. Yuk kita kulik. Oke, ini Bro Adit dari Encyclo Motif. Bagaimana kesan dan pesannya tentang All New Scoopy terbaru ini? Oke, warna, dari segi warna ya, dari segi warna yang pertama ada perubahan yang cukup menarik, seperti warna fresh dress yang ya cukup mewah, mewah banget kelihatannya aja. Kalau saya lihat sih dari jauh kayak kopi susu ya, dari jauh ya dengan perubahan warna putih dan coklat ya. Itu yang sporty dan yang fashion sih, yang menurut saya itu yang paling menarik ya, karena dari segi warnanya cukup bagus perubahanannya ya, tapi sangat disayangkan belum ada hasard, dan belum ada tipe yang ABS itu aja sih, yang pengennya dari dulu Scoopy itu ada tipe ABS-nya, karena ABS itu cukup membantu untuk mengurangi angka kesilakan lalu lintas di jalan. Oke, itu aja sih. Oke, terima kasih. Sobat, sekarang saya minta pendapatnya Om Joe, Foto Blast. Bagaimana Om kesan tentang All New Scoopy terbaru? Cocok untuk anak kaula muda, maupun setengah muda dan setengah tua. Jadi desainnya sangat klasik, tapi fiturnya modern. Jadi untuk menjaring cewek-cewek-cepean sangat cepat. Itu aja. Oke, terima kasih Om. Oke, semua temannya, kali ini saya tanya salah satu blogger-blogger, yaitu Om Manik dari 3835. Om, bagaimana kesan dan pesannya tentang All New Scoopy terbaru ini? Oke, kembali bersama aku. Kesan-kesannya ya, yang pertama, motor ini gayanya nggak berubah, tetap sebagai Vespa wannabe. Oke. Kemudian, lampu udah LED, dan teknologi informasi di panel meternya meningkat sangat baik, khususnya di bidang informasi oli dan aki. Jadinya konsumen itu lebih mudah mengetahui kapan harus ganti oli dan akhirnya udah ngedrop atau belum. Itu aja sih. Oke Om. Terima kasih. Oke, terima kasih Om. Oke, sobat temannya, begitulah pendapat dari beberapa vlogger top di Bali tentang All New Honda Scoopy. Ya, motor ini yang dijual mulai 20 jutaan, sudah menggunakan mesin SOHC satu silinder ISP 110 cc, di mana memiliki daya maksimum 6,6 kW atau 9 Vs, serta torsi 9,3 Nm. Dan kompresinya masih 10 berbanding 1 ya. Dan tentunya disini velgnya 12 inci, ikonik lampu belakang, ini juga bagak besinya besar ya, 15 liter, ada smart key-nya juga ya, ada gantungannya, ada USB charger, benar-benar sudah cukup komplit ya, dengan lampu LED projector juga, dengan headlight. terima kasih atas waktunya, sudah menonton video ini sampai habis sob, jangan lupa klik subscribe, salam satu asfal. selamat menikmati. Terima kasih.